Intro Naroterasi dalam tempaian Capa? Buah ceri, buah pepaya Capa? Permisi ini Rian Ayo mau ikutan Take Me Out Indonesia Ya gak apa? Rian, oke Tenang, aku gak punya sendirian Maksudnya gak punya sendirian Maksudnya apa? Aku gak sendirian, aku punya temen Temenku bisa lawan dia Mana temen kamu? Hai temenku, kemarin Wah ada temenku Eh jangan baca-baca Kenapa? Ini adeknya Kamandra Kenal dimana sih sama temen kayak begini Emang temenan gak akrab Kenal sama Angel dimana? Dimana, di Facebook apa? Oh di Facebook Dia Angel pasti nama Facebooknya Angel Karamoy aku ucuk Nget Ini ada apa emang? Bantuin Tunjel ngapain? Dia ngasih pantun, ada yang gak bisa Kenal sama temen Tenang aja Lawan Buruan 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 Ya Ya Lu dengerin bang Bagus Belum Gak ngomong ini Saya gak jadi mantin Buruan Bang lu dengerin makan ketang kembang pepaya Tabah manis bang pake gula batu Kalau abang emang mau ikut Take me out Indonesia Jatohin dulu nih Para ladies punya palang pintu Tenang aja Ada palang pintunya Palang pintu Coba jadi palang pintu Kasih tau dia Manis-manis si gula batu Beli kain di daerah kotu Kalau emang Para ladies punya palang pintu Sini biar ayahnya kawinin Satu-satu Apa dari lu kawinin Gimana Tinggalnya di sekitar nih Gue mau nanya Lu sanggup kawinin satu-satu Kalau lu sanggup kawinin satu-satu Artinya lu berani ketemu sama Lebih dari 30 mertua Sanggup gak Sanggup gak lu Sanggup gak lu Punya mertua banyak Gak jadinya Sini eh kecikini Lupa pake baju Kalau berani Sini Maju Gak singgit lu Gimana Wah singgit Berantem Berantem Eh eh sebentar kalian mau berantem Aduh Mau kemana Ronde pertama Bisa Bisa Disamin dong Bukan diri Bukan diri Api Rian Aku takut Kalau berantem-berantem kayak gini Aku kabur dulu ya Aku mendingin kesitu Aku takut aku gak berani Angel Kamu gak berani Aku juga gak berani Waduh Eh Berantem Gitu dong Berantem jangan damai Ayo mancu Asal lu di kalahin Sika Jangan loh Jangan Cuman satu-satunya Bagi lu begini susah banget ke lainnya Begini emang kalahinnya Nampang Gitu doang Bisa mentah Jadi kesini mau ngapain nyari jodoh Metik rebung jangan dipatahin Eh mau pantun dia Cakep Lupa iya Oke sekali lagi Metik rebung jangan dipatahin Cakep Kejakut membeli paya Cakep Berhubung palang pintu udah saya kalahin Udah Apa saya boleh ikutan Take me out Indonesia Kita tanya sama penonton Oi penonton Boleh gak ikutan Take me out Indonesia Kalau begitu single man Oh ini single mannya Kita persilahkan Untuk hadir di Take me out Indonesia Boleh kita berikan tangan Saya enggak Lo mau ikutan apa enggak Kalau boleh Lo punya pasangan enggak Enggak ada Enggak ada Enggak ada Lo pede enggak buat disini Saya emang mau Ini ada tiga cowok Tapi coba yang baju hitam Kalau misalnya mau Kalian angguk-angguk Kalau gak mau Lambaikan tangan ya Single ladies Apakah mau single man kita Yang satu ini yang baju hitam dihadirkan disini Mau atau enggak Eh eh Mau kemana lu Perak Sakit 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 berut Berantem sama dia Berantem Oh berantem Kirain mulas Oh ini dia single mannya Boleh kita berikan tangan Maju bang Wih dihiliat gayanya Kayaknya keren banget nih Bisa pantun Bisa palang pintu Silat juga bisa Segala macem bisa nih Insya Allah bisa Udah berapa lama nih tampil kayak begini Kayaknya udah ahli banget Kebetulan saya aktif di sanggar Wih Sanggar Sanggar salon Itu bukan sanggar Sanggar kali Oh sanggar palang pintu Sanggar seni tradisi Betawi Sanggar seni tradisi Betawi Wow Dari kapan gabung sama Sanggar seni Betawi Saya dari sanggar seni Betawi Dari SD Dari SD Dari SD Sekarang kelas juga SMP ya Sekarang TK Oh TK Aku turun dong ya Dari SD Sekarang udah lulus Sampai lulus kuliah Lulus kuliah Udah kerja sekarang Sekarang kerja sebagai seorang seniman Wih sebagai seorang seniman Ladies Tapi ini kalau misalnya ngomongin sanggar Pasti kan kita yakin Pastinya kalau ngomongin sanggar Ataupun juga kesenian Perlu dukungan keluarga juga Betul Bener gak sih Betul Maka dari itu saya mengajak orang tua saya Mama saya disini Iya masa orang tua saya gak mau Ya itu dia Orang tua saya atau orang tua anda Orang tua anda dong Silahkan Oke Mama Bibe silahkan keluar Mama Saya mau nanya dulu Bener ini putranya Iya Bener Iya bener Dengan Mama siapa namanya Mama Biba Mama Biba Mama Biba selamat datang di Check Me Out Indonesia Mama Biba Mama Katanya putra Mama ini tergabung dalam sanggar seni Betawi Betul ya Betul Itu kepengen dari anaknya sendiri Atau Mama jangan-jangan yang mendorong anaknya Kepengen anaknya sendiri Oh kepengen anaknya sendiri Iya Kalau Mama pengennya Anaknya pengen jadi apa Ya pengen kayak kakaknya dah Kantor Kerja tetap Pengennya jadi kerja kantoran Iya Terus sekarang jadi seniman Iya Terus gimana dalam Tumah Ya setuju aja dah Ikutin Kan hobi anak lain-lain Yang penting anaknya senang Senang Eh tapi ini sanggar Sanggar punya siapa sih Punya mamang Mamang saya Punya mamang Iya Mamangnya siapa Mamang saya Berarti punya kakek kamu Iya Oh punya keluarga Sanggarnya itu sudah berdiri dari tahun berapa Masih inget gak Mama 80-an Dari tahun 80 Sampai sekarang masih berdiri Masih Enggak pegel tuh sanggar Mamangnya Kak sanggar ya Mama Kita pastinya akan memberikan Yang terbaik Kita juga berharap yang terbaik Untung buat Rama-Mama ya Baik single man Tentunya tak kenal Maka kata sayang Kita akan memberikan kesempatan Buat kamu Untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Sudah siap? Siap Silahkan mundur tiga langkah Maju enam langkah Di Take Me Out Indonesia Single man Silahkan perkenalkan dirimu Waktu malam Waktu yang magis Cakep Main biola terbata-bata Cakep Selamat malam para single ladies Perkenalkan saya Zola dari Jakarta Zola dari Jakarta Jakarta Silahkan Zola Mama Zola ini anak keberapa Dari berapa bersaudara Mama Anak ketiga Dari empat bersaudara Anak ketiga Dari empat bersaudara Zola ini anaknya Seperti apa sih Ma? Biasanya kebiasaan Buruknya dirumah Seperti apa? Giem Biasaan buruknya Yang unik Yang unik Yang unik Dia makan pasir Makan sabun Itu kecil loh Kecil Bukan sekarang Itu waktu kecil Makan pasir Makan sabun Waktu kecil Ma Emang susah banget waktu dulu Ma Ampe dikasih makannya pasir Kebiasaan dia Kalau ngeliat pasir itu Yang Di tembok Yang belum dihalus Tembok baru kan asin tuh Dimakan Tembok belum dihalus Dijilat Mending dimakan Dijilat Apa rasanya itu pasir? Asin dulu tuh Jadi sukanya asin-asin Pas udah SD Diliatin temen jadi malu Abis itu berhenti Kalau sabun apa rasanya? Kalau sabun manis Wanginya itu Dulu makan pasir Sekarang makan apa? Makan kaca Jangan-jangan makan beli Makan asin Karena makan asin Makan asin Kirain makan temen Kayak mamanya Makan pasir Makan sabun Waktu kecil Apalagi Ma Diam lebih diem Modelan begini pendiem Dari tadi udah Menjelakan lampu podium Menyala Kalau tidak tertarik Matikanlah lampu podium Baik Kita lihat Berapa banyak single ladies Yang akan menyalakan lampu podium Buat kamu Ladies Tentukan pilihanmu Sekarang Tentukan pilihan Mari kita jalan Mama dan juga Zola Kita akan cari tahu Berapa single ladies Yang tertarik Dengan sing Angel Aku berdiri tepat di sebelah podium Ina mematikan lampu Ina Ya Kak Angel Sedikit banyak kayaknya aku tahu Kenapa kamu mematikan lampu Tapi boleh gak dijelasin Supaya mungkin Zola tahu Mama tahu Dan lain-lain juga lebih tahu Ya aduh Kenzel Aku tuh kalau ngelihat dia Bawaannya pengen ngajak dia Call you can eat Hah? Call you can eat Emang kenapa? Soalnya Badannya kurang berisi Oh jadi kayak kurang makan gitu Iya Ina kamu lupa Kata mamanya Kan dia makannya pasir sama sabun Gampang irit Irit loh punya pasangan ibu gini Jadi dibilang katanya Kamu terlalu kurus badannya Coba kamu gimana Zola Nanggapinya gimana? Gak apa-apa sih Terlalu kurus daripada Terlalu tinggi seleranya Tapi gak laku-laku Kan gitu Oh Silahkan masuk ke podium Iya Silahkan masuk ke podium Masuk ke podium Masuk ke podium Jangan takut Silahkan hadapi Ina Berhadap-hadapan Ina Sekali lagi Apa alasan kamu menolak Zola? Karena kurang berisi Jadi aku tuh kan suka cowok yang berisi Yang ada ototnya Jadi ototnya bisa buat batalan Jadi terlalu kurus ya? Terlalu kurus Oke Jawab Kamu dibilang terlalu kurus? Ya gak apa-apa Saya terlalu kurus Daripada terlalu tinggi seleranya Tapi gak laku-laku Kan itu lebih Apakah ini yang dinamakan Sakit tapi tidak berdarah? Ladies Dengarkan kalimat yang luar biasa Dari single man kita Daripada seleranya tinggi Tapi Gak laku-laku Gak laku-laku Oke Kamu mungkin punya tips Buat single lady Supaya mereka bisa mendapatkan pasangan Mau bilang apa? Ya Sebagai seorang pria Sebagai seorang pria Saya cuma mau bilang Sebagai seorang wanita Harusnya tuh gak usah Terlalu tinggi Punya selera Boleh terlalu tinggi Punya selera Tapi juga harus mantesin Sama diri kitanya Kalau kitanya udah baik Pasti dapatnya juga baik Gitu Oh Wow Sudah ya Terima kasih Mari kita kembali lagi Oke Ina Udah berapa lama kamu jomblo? Hampir dua tahun Hampir dua tahun? Kira-kira apakah kamu merasa Selera kamu terlalu tinggi? Enggak sih Enggak tinggi juga Aku kan tetap nyesuaiin sama akunya juga Aku Kayak gini Aku pengen punya cowok Yang sesuai juga Enggak terlalu kurus Tapi enggak gemuk juga Bagian ya Kalau misalnya nanti Kalau jalan sama dia Aku takutnya nih Lagi jalan nih berdua Terus ada angin kenceng Nanti dia terbang Getir apa angin Suara Suara Aduh Itu komentar Ina tuh Sakit tapi enggak berdarah ya Mama mau bilang apa sama Ina Emang Mama enggak suka Mama enggak suka dari Mama kenal Bapak pun Mama enggak suka kalau dia gendut-gendut di situ Sekarang pun kalau Bapak gendut sedikit Mama protes Jadi itu masalah selera aja ya Oke kalau Mama ngeliat Ina selera gak untuk dijadiin calon mantu Ayo Ma Kalau enggak bilang aja enggak Kalau iya it's okay Iya apa enggak Kayaknya belum Waduh Kenapa Ina dibilang Mama Kayaknya belum pantas buat jadi calon mantu Mama Apa alasannya Ma Ya karena dia bilang dia takut dia terbang Saya juga sayang Kalau anak saya terbang Bener ya Mas Saya dikatain kayak begitu ya Oke Ina It's okay lah Kalau matiin lampu buat Mama juga gak masalah ya Baik Zola dan juga Mama Sampai dengan sekarang Masih ada 19 single ladies Yang tertarik dengan kamu Kali ini kita akan memberikan kesempatan Single man kita untuk melihat 3 single ladies pilihannya Dalam permainan Show Your Challenge Baik Buat kamu Zola Kita akan memberikan kesempatan kamu Untuk menunjuk 3 Hanya 3 single ladies Oke Tunjuk 3 nama Yang kamu memang penasaran Apakah mereka punya talent Apakah mereka punya talenta Atau tidak Silahkan Sebutkan 3 nama Fani Fani yang pertama Yang kedua Maria Maria yang kedua Yang ketiga Maria Maria Yang ketiga Oke Fani Maria Dan Maria Oke Let's go Fani Maria Dan Maria Maria Kita ke tengah Mari Mama ada juga Zola Ladies let's go Mari berkumpul bersama-sama Silahkan Mama boleh disamping saya Bersama ada kerjaan Zola Kamu sudah memilih mereka Kamu akan memberikan tantangan apa Untuk masing-masing single ladies Kita akan mulai satu persatu ya Ladies ya kita hanya memberikan waktu Dalam tantangan ini hanya Satu menit saja Oke Siap Yang pertama bersama dengan Fani Fani boleh maju beberapa langkah Bersama dengan Zola silahkan Kamu mau nantangin Fani untuk apa Silahkan Zola Saya mau nantangin kamu untuk berpantun Oke Pantun Sudah siap Fani Siap Baik kita akan menghitung waktu Satu menit dimulai dari sekarang Bunyi hujan rintik-rintik Minum jamu ke daerah Konya Kuliat-liat wajahmu sangat cantik Itu karena cuma aku yang punya Balas dong Wani Balas Aku juga punya Cakep Apa? Pohon durian Pohon duku Cakep Di samping ya Pohon waru Cakep Mengandang wajahmu Setiap waktu tak pernah membuat aku jemuk Bagus lagi Lagu Raisa kali kedua Cakep Duet bareng sama Lady Gaga Cakep Aku dan kamu bersama Sekarang esok dan selamanya Wah Wah waktunya Abie Fani silahkan kembali Oke baik Pohon duk-duk tangan buat Fani Terima kasih Fani Tantangan satu menit sudah berhasil Ditapukan oleh Fani ya Kita kali ini beralih menuju Maria Silahkan Maria Oke buat Zola Kamu mau menantang Maria untuk apa? Zola Apa? Debus Menantang apa? Saya ingin mencoba menantang Maria dengan membacakan puisi Oh baca puisi Oke baik Siap Maria Kamu sudah siap? Iya Tantangannya lumayan sulit dibaca puisi Baik Satu menit dimulang dari sekarang Saya akan menantang kamu untuk berpuisi Ini adalah salah satu puisi yang paling saya sukai dari Pasapardi Pasapardi Silahkan dibaca Wow Untuk kamu ya Aku ingin Karya Sapardi Joko Damono Aku ingin mencintaimu Dengan sederhana Dengan kata yang tak sempat diujakkan kayu kepada api yang menjadikannya abu Aku ingin mencintaimu dengan sederhana Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada Oh enggak Enggak Kirain ketempelan ternyata enggak ya Iya soalnya tangan saya cek rana cek rana Luar biasa loh Ekspresif sekali Boleh berikan teman-teman buat Maria Maria Kamu ngeliat Maria gimana baca puisinya dengan ekspresif dengan intonasi dan juga artikulasi yang sangat luar biasa Dari penghayatan sudah oke Oke Cuman Maria masih kurang di pemahaman kata ini Jadi puisi ini tuh tentang kelembutan Oh harusnya lembut gitu ya Harusnya lebih lembut dalam artian tuh enggak harus bertele-tele tapi tulus Menyampaikannya gitu Jadi menurut kamu Maria kurang tulus membacakan puisinya Tulus Rasanya sangat tulus Tapi tangan saya dipegangnya sangat keras Ketak-ketak Iya Ander dekan Dia enggak biasa baca puisi Oke Baik Maria silahkan kembali boleh berikan teman-teman Maria Silahkan Maria maju ke depan Baik ini namanya Maria Kamu mau menantang Maria apa? Karena saya suka dengan series Duel Betawi Saya pengen kamu jadi jenap dan saya jadi si Duel Oke oke Acting maksudnya? Acting Oke Acting ya? Iya Dia jadi Atun kamu jadi Tanjidor apa gimana? Saya jadi Basuki Basuki Duel dan jenap Oke baik ya Kita akan melihat bagaimana mereka beracting Si Duel anak sekolahan jenap dan juga si Duel Satu menit dari sekarang Jenap Apa sih yang kamu pikirin sekarang? Pikirin apa Bang Duel? Ya tentang perasaan kamu ke abang Nap Perasaan saya seneng-seneng aja Bang Seneng bisa ngelawat emak Seneng juga sama dunia saya saat ini Apakah sekarang Bang Duel udah kagak ada lagi di dunia lo Nap? Jawab Munaroh Munaroh jawab Jawab Munaroh Jawab Munaroh Jawab Kok diem Munaroh Munaroh ngomong Jawabannya pakai senyum Kak Pakai senyum aja Pasti dia mengerti Kamu pasti mengerti kan senyum aku? Dari belakangnya saya melihat senyum kamu Oh gitu Oh matanya di belakangnya Dia menjawab dah Jadi ekspresi aja ya Gimana kamu melihat actingnya dari Maria? Bagus sih Maria ini Maria ini cocok jadi Zenap sih Tapi Zenap yang dagang gado-gado Kok Zenap yang dagang gado-gado? Lihat ada Fanny, Maria dan juga Maria Di antara ketiga single ladies ini Mana menurut kamu yang kamu rasa paling luar biasa? Maria sih kayaknya Eh Maria Maria apa Maria? Maria yang tengah ya? Yang baca puisi Dia yang baca puisi Jadi buat kamu Maria? Maria Maria paling luar biasa menurut Zola Luar biasa Maria Omah Dari ketiga single ladies Mama paling suka yang mana? Fanny, Maria atau Maria? Ya, menurut pilihan Zola aja Kalau menurut Mama Mama harus milih Mama pilih yang mana? Yang ini Oh Fanny Anaknya pilih Maria Mamanya pilih Fanny Eh Boleh Maria kadang milih kesian juga ya Tapi Maria gak apa-apa semangat dong Maria Oke baik Terima kasih banyak Tiga single ladies Boleh kita berikan tepuk tangan Tiga single ladies Silahkan kembali ke podium kalian masing-masing Zola Mama Mari kita ke tengah ya Luar biasa kita melihat Bakat dari para single ladies ya Kita juga berharap tentu saja Di antara mereka ada yang bisa memikat hati kamu Karena kamu ingin punya pasangan yang Ada daerah seninya juga Setidaknya bisa berkesenian ya Tapi berbicara mengenai seni Jangan cuma minta pasangan yang Bisa berkesenian Kita yakin bahwa kamu malam hari ini Juga sudah mempersiapkan sesuatu Untuk kamu tunjukkan di Take Me Out Indonesia Sudah Mau ngapain Zola? Saya mau acting Mau acting? Iya Oke Kamu kan guru acting ya Kita lihat bagaimana kualitas actingnya Kamu perlu bantuan single ladies Untuk menemani kamu beracting? Boleh satu single ladies Satu single ladies Oke Satu single ladies Kamu pengen yang jago acting? Saya tahu beberapa di antara mereka Yang pernah ikut sekolah Atau les acting juga Moza dia bisa acting Salis juga bisa acting Diani apalagi Hana juga bisa acting Tapi Coba kita ke podium sebelah sini Desia Bagaimana dengan Desia? Oke Desia Oke Desia ya Desia kamu oke? Dengan senang hati Dengan senang hati Let's go Kita akan melihat bagaimana Penampilan dari single man kita Zola Bersama dengan Desia Kamu hari ini cantik banget sih Masa sih Gombal kali kamu Bener Serius Oh iya kamu sekarang mau kemana nih Aku tahu Di sana tuh ada taman Bagus banget Terus di sana itu banyak jajan juga Mau gak kamu nemenin aku ke sana? Oh yang baru itu ya? Iya Mau gak kamu nemenin aku ke sana? Serius Iya serius Boleh aku jajan Jangan ke sana Keluar aja aku temenin Kalau kamu mau Iya kamu gombal banget Yaudah yuk 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 Kamu tuh kayak Cilor tau gak sih? Kok gitu sih disamain sama Cilor? Iya soalnya bikin aku ketagihan terus Ih kirain apaan Kamu juga kayak seblak Loh kok kayak seblak? Iya tadinya keras Tapi lama-lama aku rebus pake cintaku meleleh juga Aduh Jadi meleleh juga nih Iya kan? Iya dong Makasih ya Eh itu siapa sayang? Kamu kenal? Enggak Aku gak kenal Serius? Sayang nanti kamu kenapa-kenapa gimana? Kamu tunggu sini Kamu diam sini Serius nanti aku kenapa-kenapa? Serius nanti aku kenapa-kenapa? Biar aku yang ngamain dia Gak apa-apa Aku gak apa-apa Serius? Aku takut kamu kenapa-kenapa sayang Aku juga sebenernya takut Tapi aku harus berani Serius? Berani apa enggak? Aku berani Serius? Oke aku tunggu disini ya Tunggu sini aja kamu jadi mana-mana? Enggak Oke Katia si sayang Kenapa bang? Gantan Aduh Aduh Cuman more lewat bang Cuman more lewat bang tapi aku pasti nggak apa-apa kamu diam-diam disini ya iya tapi tapi ya Aku gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Sayang itu sayang. Iya. Kapur loh. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa sayang. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Aku takut. Aku gak apa-apa. Mama dan juga Zola. Sampai dengan sekarang. Masih ada 9 single ladies yang menyalakan lampu. Oke. Mama sebelum kita memasuki round ketiga. Kita akan memberikan kesempatan buat mama. Untuk memberikan rekomendasi bagi Zola. Tapi tentunya supaya mama juga mengetahui apa yang ada di dalam pikiran single ladies. Yang masih menyalakan lampu podium. Mama bersama dengan 9 single ladies. Akan bermain dalam tantangan resu. Baik mama. Sekarang mama pilih 5 single ladies yang masih menyalakan lampu. Sebut 5 namanya. Silahkan mama. Terserah. Mama memilih siapa aja. Silahkan. Silahkan. Nurhaini. Nurhaini. Satu. Putri. Putri. Dua. Uli. Uli. Tiga. Fani. Fani empat. Satu lagi. Bintang. Bintang. Oke baik. Nurhaini. Putri. Uli. Fani. Bintang bersama dengan mama dalam tantangan resu. Oke baiklah. Sekarang sudah ada Fani yang akan bermain dalam tantangan resu. Silahkan mama mau memberikan pertanyaan atau tantangan apa kepada Fani. Fani seandainya Fani apa tuh mengatasi anak kecil yang rewel. Yang susah susah diemnya gitu. Rewel, kerewet, kubawel. Gimana caranya? Biasanya sih kalau kayak gitu anak kecil itu lagi bad mood. Lagi bosen. Jadi kita harus ajak dia kegiatannya atraktif yang asah motorik dia. Terus kamu bisa ajak ngobrol, cerita cerita, ajak jalan-jalan. Pokoknya badannya tuh harus gerak. Otaknya juga harus gerak. Jadi tuh sebenarnya dia bosen. Bad mood gitu loh. Iya. Gimana mama sudah cukup puas? Atau Fani banyak kali ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada mama dan juga Zola? Zola? Cukup, cukup puas. Cukup ya. Sudah cukup puas ya Maya? Iya. Oke baik Fani silahkan kembali ke podium. Fani terima kasih. Oke Fani terima kasih. Baiklah selanjutnya. Silahkan Bintang. Bintang kita akan mainkan tantangan. Tantangan Restu. Silahkan mama. Mama mau tanya. Iya. Zola kan hobinya baca buku gitu. Kalau baca buku terlalu serius. Kadang gak bisa diganggu dah gitu. Iya. Menurut Bintang gimana tuh? Menurut aku, aku pasti mau temenin lah. Kalau misalkan gak mau diganggu, aku mau belajar temenin baca buku. Biar supaya aku baca buku juga. Jadi aku gak ganggu dia, aku juga ikutan baca buku deh. Iya. Gitu mama. Iya. Oh jadi ikutan baca buku juga ya. Iya. Kan jadi gak bisa diganggu kan. Aku ikutan baca buku. Supaya aku gak ganggu dia. Aku sama-sama bisa baca buku deh. Justru menemani dia ya. Menemani. Siapa tau cocok punya buku nikah deh kalian berdua. Baik Bintang. Terima kasih banyak. Silahkan kembali podium. Bintang. Thank you. Baiklah selanjutnya silahkan Nur Haeni. Segini apa? Iya. Wih matching bajunya sama mama ya. Iya nih. Sama Zola juga. Nur Haeni. Mama dalam tantangan. Resul. Mama mau tanya. Seandainya kan kadang uang berputar ya. Kadang ada kadang enggak. Seandainya lagi gak ada. Uang 20 ribu itu mau dimasakin apa buat jolak. Kalau buat Nuri ya. Aku bakalan masak telur dadar. Karena dengan uang 20 ribu ini. Aku bakalan beli telur setengah kilo. Mungkin kira-kira 15 ribu ya. Aku terus beli buku masak 1000. Daun bawang 2000. Jadi sisa 2000 kan Maya. Jadi aku bisa tamu. Kayak gitu. Wow Nur Haeni kayaknya punya warung dia ya. Tau harga-harga makanan loh. Harga bahan masakan itu berapa aja. Gimana mama tanggapannya? Nur Haeni tau harga bawang. Tau harga telur. Ya bagus. Berarti dia tau dapur. Iya. Dan bisa memanage keuangan dengan baik ya. Luar biasa. Nur Haeni ada tanggapan? Boleh nanya ke mamanya? Boleh silahkan. Mama aku mau nanya. Zola kan aktif di Sanggar ya. Iya. Itu dari jam berapa dan pulangnya itu jam berapa? Enggak kadang dia dari malem ya. Malem tuh. Kalau lagi ada acara malem ya malem. Kalau lagi kumpulnya siang ya siang. Enggak full di Sanggar gitu. Enggak full di Sanggar. Iya dia punya kesibukan lain. Terus kalau cara bagi waktunya buat pacarnya itu. Kayak gimana ma? Yang ingin saya tau mama selama ini dia belum punya pacar. Misalnya kalau udah punya pacar. Kalau cara bagi waktunya sama pacar itu kayak gimana? Kan? Biasanya kalau bagi waktunya itu. Itulah kenapa saya gak pernah pacaran. Eh belum pernah sampai sekarang belum pacaran itu. Karena susah bagi waktunya. Oh jadi Zola kamu belum pernah pacaran? Udah pernah. Oh udah pernah. Maksudnya sekarang? Sampai sekarang belum pacaran itu karena memang susah bagi waktunya. Oh. Karena sibuk di seniman dan kadang wanitanya ini gak ngertiin gitu. Oh oh. Dia sampai ditinggal nih. Sampai ditinggal nih. Kenapa? Sampai ditinggal nikah sama pacarnya. Oh. Oh pernah ditinggal nikah. Oh oke. Semangat ya. Yoi semangat. Nuraini. Ya. Daripada nanya waktu pacaran. Mending pacarin aja sekalian jadi tau waktunya gimana ngebaginya. Iya. Selamat. Oke ini apa ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah selanjutnya silahkan Putri. Apa nih Jara? Apa nih Jara? Apa nih Jara? Halo. 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 Putri dan juga Mama kembali kita mainkan. Tantangan. Resu. Iya. Dan juga Mama mau tanya. Iya Mama. Dia kadang kalau gak ada kegitan suka bangun siang. Oh iya. Gimana nih menurut. Kalau menurut aku sendiri. Mungkin cara bangunin aku. Bangunin dianya itu. Kayak aku buka gorden biar sinar matahari tuh masuk ke kamar. Terus aku pencet-pencet hidungnya. Aku ngelitikin kakinya biar dia bisa bangun. Iya iya iya. Zola keliatannya senyum-senyum. Ada apa tuh Zola? Saya langsung kebayang aja gitu kayak gitu. Tiba-tiba. Kebayang ya. Jadi secara membangunkan Putri. Kalau nanti suatu saat bisa berumah tangga dengan Zola gitu ya. Iya. Gimana Mama sudah cukup puas? Oh kenapa Zola? Soalnya kan rumah saya gak ada jendelanya. Oh rumah kamu gak ada jendelanya? Iya makanya saya bayangin dia gak bobol tembok apa gitu. Bisa jadi ya. Oh tapi saya punya satu pertanyaan kalau gitu. Nanti kalau sudah menikah apakah ada rencana untuk tinggal di rumah sendiri atau masih bersama dengan orang tua? Rumah sendiri. Rumah sendiri ya oke baik. Terima kasih banyak Putri. Silahkan kembali ke podium. Silahkan thank you. Baiklah. Untuk yang terakhir silahkan. Uli. Uli. Uli silahkan. Pilihan Mama. Pilihan Mama. Iya. Halo. Uli kembali kita mainkan tantangan Restu. Iya. Gini Uli mau mau tanya. Iya Mama. Zola kan sebagai seni ya pisa seni. Iya. Yang uangnya gak pasti gitu. Gimana tuh menurut Uli tentang Jola? Menurut Uli kalau nikah itu kan ibadah ya Mama. Jadi kalau misalnya uangnya Yola gak pasti kan Uli masih bisa kerja juga. Jadi bisa lah nanti saling melengkapi. Yang penting kan kebersamaan. Yang penting kita sama-sama. Iya. Hidup sederhana gak masalah. Makasih. Mama boleh nanya gak? Boleh. Kalau misalnya nih nanti ke depannya Uli dan Jola itu kerja yang serius. Mama keberatan gak? Kalau punya menantu yang pekerjaannya masih nge DJ? Oh enggak. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Tidak masalah. Misalnya kerjanya di malam hari pulang pagi tidak masalah. Masalah gitu positif ya. Gak masalah Ma. Yang penting pulang ya Ma. Iya. Gak kayak Bang Toib gak pulang-pulang. Terima kasih banyak Uli. Silahkan kepada Podium Uli. Thank you. Silahkan Uli. Baik. Terima kasih. Iya. Zola dari sembilan lampu matikanlah enam lampu. Biarkan tiga lampu Podium tetap menyelah sebagai pilihan terbaik. Bo sudah siap? Siap. Zola di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Zola. Silahkan Zola. Apakah ke kiri atau ke kanan? Tiara. Tiara. Tiara adalah seorang Mira Usaha Property. Oh. Maafkan Tiara. Tiara. Baik. Lima lampu lagi. Lima lampu lagi. Oh. Fani. Yang pilihan Mama. Nura Eni yang dipilih sama Mama. Oh. Nura Eni seorang manajer restau harus mati. Empat lampu lagi. Bagaimana dengan Putri tetap menyelah Uli. Pilihan Mama. Oh. Fani juga pilihan Mama. Apakah Fani? Apakah Fani? Bagaimana dengan Pani? Oh. Pilihan juga dimatikan. Tiga lampu lagi. Silahkan. Tiga lampu lagi. Tiga. Tiga. Tiga lampu lagi. Ada Desia. Halo. Desia. Desia asal dari Tegak. Ada Maria. Ada Maria. Ada Maria. Oh. Baik. Dua lampu lagi. Dua lampu lagi. Dua lampu lagi. Bintang. Bintang. Tetap menyelah. Bintang. Bintang. Salih sudah mati. Baik. Bagaimana dengan Ulvi. Apakah Ulvi sang life streaming? Masa kediri. Tiga. 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 Lihat dan pikir. Kan. Baik. 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 Terpilihlah. Tiga single ladies. Ada Putri. Ada Desia. Dan juga Bintang. Tiga single ladies pilihan. Dari Zola. Satupun pilihan Mama. Tidak ada yang dinyalakan lampu podiumnya. AllwVI. Semua dimatikan oleh Zola. Bagaimana Mama? Tidak. Tidak apa-apa ya. Karena pada akhirnya Zola yang berhak untuk mulai menjadi pasangannya ya. Baik bersama dengan tiga single ladies pilihannya Putri Desia Bintang Zola akan bermain dalam Ayunan Mesra Zola telah memilih tiga pilihannya namun dia menentukan cukup satu pilihannya Kira-kira siapa ya? Kita akan ketahui bersama dalam permainan Ayunan Mesra Yang pertama bersama dengan Putri Silahkan Zola Halo Putri Hai Aku boleh pegang tangan kamu gak? Boleh Kamu cantik banget sih Kenapa sih? Sampai gak berani aku natep loh Oh kenapa? Jadi kamu tuh kayak ngingetin sama seseorang dulu Siapa? Jadi dulu tuh aku pernah punya kisah ya Iya Aku gak ada kejelasan berhubungan tiba-tiba tuh di hari ulang tahun aku tuh Aku dikirimin undangan Undangan nikah Iya Itu jadi kado yang sangat pahit dalam hidup aku Sampai aku tuh susah buat buka hati lagi buat perempuan gitu Oke Tapi aku mau nanya boleh? Boleh Kira-kira Kalau kamu nih nanti punya pasangan atau aku yang jadi pasangan kamu Kamu bakal ngasih kado apa buat ngutupin atau buat nyembuhin rasa pahit itu Kak? Kalau menurut aku ya Kalau misalnya kamu ulang tahun terus di saat ulang tahun kamu dikasih undangan sama mantan kamu Aku bakal kasih kado kamu jam tangan sama penghapus Jam tangan sama penghapus? Iya Aku udah punya jam tangan ya? Iya Tapi aku mau kasih jam tangan yang baru biar supaya kamu bisa lihat ke depan kamu gak perlu lagi lihat ke belakang dan penghapus itu aku mau buat kayak kamu buat hapus kenangan kamu sama mantan kamu Oh enak So sweet banget sih kamu Putri Sudah cukup puas Zola? Sudah cukup sih Baik Putri Terima kasih banyak Putri kembali ke audio Selanjutnya silahkan Desi ya Desi ya dan juga Zola kembali kita mainkan Ayunan Masak Halo Hai Abang Rambut kamu hitam banget? Oh iya dong Ini alami loh Alami ya? Yes Biasanya tuh kalau cewek suka diwarna-warnain gitu kan rambutnya Enggak aku gak lebih pengen seperti ini sih menjadi diri apa-apa adanya tanpa dibuat-buat Oh tanpa dibuat-buat ya Yes Jadi kamu pengen itu ya? Yes Rambut hitam kamu tuh boleh gak aku pegang? Boleh Tapi gak boleh aku petik? Jangan dong Ntar berubah Oke aku pegang aja ya Iya Izin ya? Boleh Kamu tau gak kenapa aku giniin rambut kamu? Kenapa tuh? Supaya kuping kamu ini mendengar suara hati aku gitu Oh my god Udah kok udah kedengeran? Udah kedengeran? Udah kedengeran? Apa tuh? Kamu cinta sama aku? Bener gak? Apa kepedean? Kepedean 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 ya? Gini sih sebenernya tuh aku tuh orangnya biasanya kalo lagi marah tuh aku milih untuk diem Yes Tapi kalo aku udah diem terus dia masih ngoceh aja terus aku pergi Jadi aku tipikal orang yang menghindari perdebatan Tapi bukan berarti lari dari masalah Nah kira-kira Kalo kamu ada di posisi itu Apa yang akan kamu lakuin? Kalo aku ya? Ya Kalo aku jujur aja aku tuh bukan tipikal orang yang Aku tuh gak suka kalo misalkan kita lagi debat Kita lagi ada masalah terus tiba-tiba kamu ngilang Tiba-tiba kamu pergi Itu justru malah bikin aku tambah marah gitu Jadi Pasti dari awal Itu akan aku ngomongin dulu sebelum kita pacaran Atau ke jenjang yang lebih serius Aku pasti ngomong sama kamu Kalo nanti suatu saat kita ada problem Aku pengen di hari itu juga sebelum matahari termenam Kita harus udah menyelesaikan masalah kita gitu Oh Sudah cukup puas soalnya Cukup puas sih Baik Desia silahkan kembali ke podium Desia Baiklah berakhir silahkan Bintang Halo Bintang Halo Soalnya ada juga Bintang kembali kita mainkan Ayunan Masra Hai Bintang Halo Halo Aku boleh nanya gak Boleh Kamu kenapa sih kalo ketawa tuh gini terus Iya soalnya malu Malu Padahal kamu cantik kenapa malu Makasih Tuh senyum kamu manis tuh Kalo kamu kayak gini jadi kayak gak keliatan gitu kecantikan kamu Atau emang kecantikan kamu sengaja kamu sembunyiin buat aku aja Maunya kamu aja yang kelihat Oh gitu Oke 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 Jadi Aku boleh megang tahan kamu gak minta Boleh Pinjam satu ya Dua-duanya juga boleh Oh dua-duanya boleh Hmm Kalo seandainya ya Dulu tuh aku punya momen Sama seseorang dan aku tuh selalu inget momen-momen sama seseorang yang pernah sama aku Salah satunya aku pernah event bareng Yaitu kerja Dan jadi maskot badut ngelilingin mall Wow Kira-kira Kalo kamu sama pasangan kamu itu momen apa sih yang paling berkesan buat kamu Momen yang paling berkesan buat aku adalah Kalo kita tuh saling ngeluangkan waktu berdua Kayak setiap weekend kita pergi berdua Pokoknya kemana-mana selalu berdua deh Gitu Maunya nempel terus Gitu Oh mau nempel terus Iya Aku gitu orangnya Berarti kamu gak bisa jauh-jauh gitu Gak bisa Oh oke Maunya kemana-mana berdua Berdua Bertiga gak mau Bertiga kalo nanti Kalo berkeluarga mau gak Mau Apalagi sama kamu Oke cukup Sudah cukup Zola baik Bintang Silahkan kembali ke podium Zola gimana tadi udah bersama dengan Putri, Desia, Bintang berbicara lebih dekat bahkan menyentuh tangannya Gimana nih pada siapa akhirnya kamu menentukan atau mendapatkan kemistri? Pada semuanya sih Hah? Jangan dong Tidak bisa semuanya harus satu saja ya Satu Tapi kamu sudah mendapatkan jawaban Sudah Baik Zola matikan dua lampu biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala Sudah siap? Di Take Me Out Indonesia Zola Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Zola Silahkan Zola Sudah ada Bintang, Desia dan juga Putri Baik Pertama dia menuju podium Desia Ada Desia Atau Bintang Bagaimana juga Bintang? Bintang dari Kalimantan Singgah satu tahun Bintang Bintang Masih tetap menyala Bintang 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 masih tetap menyala Bintang Desia Mohon maaf Desia sayang sekali Anda Bintang dan juga Putri Bintang atau Putri? Bintang 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 Menuju ke arah Putri dari Medan seorang Wira Usaha Apakah Putri? Bagaimana dengan Putri? Atau Bintang Selamat Bintang 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 kenapa kamu selalu Kenapa kamu selalu gini Bintang? Malu Kenapa Bintang? Malu katanya Oh malu katanya Oke Zola apa alasan kamu memilih Bintang? Alasan saya memilih Bintang karena Dia pemalu Kenapa kamu suka sama Gak tau Saya tuh suka sama cewek yang unik Ketika saya ngeliat dia Saya langsung tertarik gitu Apalagi pas tuh Tuh Kayak gini Kayak gini Oke Jadi kamu suka Bintang karena dia suka begini? Iya Selain itu Bintang juga tinggi Tinggi ya Dan Cantik Cantik Oke Bintang gimana perasaan kamu malam hari ini? Akhirnya kamu bisa menemukan pasangan Selamat Bintang Happy banget Akhirnya ya Ada yang take me out Apa? Akhirnya ada yang take me out Oh ada yang take you out Oh ada yang take you out Ini lepas dulu tuh Oh malu-malu Bintang tapi happy ya Happy banget aku seneng banget Dia lucu Oh dia lucu Kamu juga lucu gemes banget Bintang kita ngeliatnya Iya Selamat ya buat Zola dan juga Bintang Untuk melengkapi kebahagiaan kalian Kita berikan model kedit Uang terlain berapa ladies? 10 juta Selamat ya Selamat ya Bintang